Hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih ya di video kali ini saya akan membuat roti coklat ya roti isi coklat dan ini enak banget loh teman-teman langsung aja ya ke bahan-bahannya ini ada susu kental manis 1 saset kemudian air putih 120 mili ini nanti diaduk dulu ya ada ragi instan atau vermipan ya ini 1 sendok makan kemudian gula pasir ini 5 sendoknya lalu diaduk sampai rata ya didiamkan kurang lebih 10 menit ya dan ini setelah 10 menit hasilnya seperti ini ya dan siapkan terigu 400 gram kemudian garam setengah sendok teh ada telur satu butir kemudian ini cairan ragi instannya sama susu kental manisnya dituang ya ke terigu diaduk sampai rata sedikit-sedikit dulu kemudian tambahkan mentega ya 4 sendok makan dan ini nanti kita akan ulenin ini menggunakan tangan dan pastikan ya ini tangan saya udah bersih ya teman-teman kita aduk dulu nanti baru menggunakan tangan dan ini setelah diaduk sampai rata hasilnya seperti ini ya nanti kemudian atasnya diolesin minyak dulu ya baru ditutup dan ini saya olesin minyak sayur ya kemudian tutup selama 60 menit ya teman-teman kita tutup dan ini hasilnya setelah 60 menit ini udah saya buka ya ini saya ulenin lagi dan siapkan tempat ini dialasin dengan terigu ini siap dipotong-potong ya adonannya untuk membuat rotinya itu motongnya kira-kira aja seberapa besar ukuran rotinya ini saya akan potong-potong dulu ya sampai selesai setelah dipotong ini dibulatkan dulu ya teman-teman kita bulakan satu persatu sampai selesai dan ini jika sudah selesai seperti ini nanti kita akan tutup lagi ya selama 30 menit dan ini saya tutup dulu ya 30 menit dan ini setelah 30 menit siapkan loyang ya ini diolesin dengan mentega nanti supaya adonannya enggak lengket dengan loyangnya dan ini siap diisi ya ini saya isi dulu bisa bulat-bulatkan seperti ini dan kita isi dengan isian coklat mesoceros ya setengah sendok makan aja cukup kok lalu kita bulatkan lagi ya satu persatu sampai selesai dan ini setelah selesai nanti ditutup lagi ya ya ini sebentar lagi selesai nanti kita tutup lagi kita tutup sampai 30 menit ya teman-teman dan ini setelah dibuka langsung aja saya panggang ya ini ovennya sudah saya panasin dipanggang kurang lebih 20 menit dan setelah 20 menit hasilnya sudah matang dan ini ya teman-teman bekar banget kan dan sebelum dimakan ini kita olesin dulu ya dengan margarin ini saya menggunakan kuas yang bersih ya teman-teman ini diolesin dulu dengan margarin supaya lebih enak dan tampilannya juga lebih menarik dan ini udah selesai ya teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat ya jika kalian pengen usaha ini bisa dicoba selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati